Pemirsa nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah tajam pada perdagangan hari ini. Rupiah bahkan sempat menyentuh angka 16.200 per dolar Amerika pada perdagangan hingga siang tadi. Nilai tukar rupiah saat ini berada di posisi terlemah sejak April 2020 atau sejak 4 tahun terakhir. Penguatan dolar Amerika terhadap rupiah ini ditopang oleh data ekonomi Amerika terbaru, di mana US Census Bureau mengumumkan penjualan retail negeri Paman Sam naik 0,17% pada Maret dibandingkan bulan sebelumnya. Jauh di atas ekspektasi pasar dengan perkiraan pertumbuhan 0,3%. Perkembangan ini membuat pelaku pasar makin skeptis jika Bank Sentral Federal Reserve bisa menurunkan suku bunga secara agresif. Pasar memperkirakan Fed Fund Rate mungkin hanya turun sekali tahun ini hanya 25 basis poin. Terima kasih telah menonton! Kepala Departemen Pengelolaan Monetar dan Aset Sekuritas Bank Indonesia, Edi Susianto mengungkapkan, pelemahan nilai tukar rupiah terjadi seiring dengan adanya sejumlah perkembangan global saat libur lebaran. Salah satu yang mempengaruhi pelemahan rupiah yakni sentimen terkait rilis data fundamental Amerika Serikat, di mana inflasi dan penjualan retail tercatat berada di atas ekspektasi pasar. Perkembangan data Amerika Serikat tersebut semakin menunjukkan ekonomi negeri Paman Sam masih cukup kuat. Selain itu, pelemahan rupiah juga dipengaruhi oleh memanasya konflik di Timur Tengah, khususnya konflik Iran-Israel. Edi menilai perkembangan tersebut menyebabkan semakin kuatnya sentimen risk-off, sehingga mata uang emerging markets khususnya Asia mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat. Pedurunan nilai tukar rupiah diakui akan menambah tekanan bagi Bank Indonesia yang berupaya menjaga stabilitas mata uang di tengah penguatan dolar yang terus berlanjut dan arus keluar modal asing. Pada Maret 2024, cadangan devisa Indonesia telah tersyata turun 3,6 bilyar dolar Amerika karena Bank Sentral melakukan intervensi di pasar mata uang dan pasar obligasi. Bank Indonesia diakini akan tetap melakukan intervensi terutama di pasar spot dan pasar non-deliverable forwards.